Bunga Dari mana nih? Ya Allah, ini kan biasa yang Aldi lakukan saat aku sedih. Apa ini tanda dari Aldi supaya aku gak sedih? Kita tuh belum tahu siapa Alvin sebenarnya. Kita gak tahu dia anaknya siapa, dia kerennya apa, kita gak tahu. Ibu setuju banget sama ayah. Walaupun ibu suka sama sifatnya ke Alvin, tapi kita tuh belum tahu siapa Alvin sebenarnya. Dia tuh anaknya misterius, dan belum tentu cocok buat Alicia. Terus? Loh. Lo takut ya? Ya? Pantesan aja lo niat ngikutin gue. Lo takut gue kasih tahu Alisa yang sebenarnya? Alisa ini tentang Alvin. Jadinya Alvin itu adalah seekor lalat. Dan lalat itu adalah jelmaan Aldi. Berarti, Alvin itu adalah Aldi. Apa kamu mau? Alvin itu adalah Alvin itu adalah Aldi. Kamu kenapa menampar aku? Karena aku gak mau denger omong kosong kamu. Dan jangan bawa nama Aldi lagi. Dia tuh udah gak ada. Tapi aku gak bawa gak, Alisa? Cepat sama aku. Cukup, Juan. Mulai sekarang kamu jauhin aku, dan jangan ganggu aku lagi. Sepertinya ada orang yang butuh bantuan saya. Tidak ada orang yang butuh bantuan saya. Sakit banget. Siapa lo? Kamu pasti masih kesel. Ya kan? Jadi laki-laki itu harus pintar menjaga emosinya. Ngomong itu memang gampang. Tapi lo gak tahu gue ini gak tepet siapa. Saya tahu semuanya. Kamu pasti masih kesel karena ditampar sama pacar kamu. Ya kan? Menghadapi wanita itu harus pintar. Kamu harus tahu. Kapan kamu harus lemah. Dan kapan kamu harus keras. Kalau kamu mau dengerin saya, kamu pasti bisa dapetin semua yang kamu. Sari-sari. Eh, lo tuh sebenarnya siapa sih? Saya Nova. Kamu pasti kenal saya, kan? No fall, no fall. Enggak, gak kena. Saya pernah nasihat cinta yang belum ada tandingannya. Ini kartu berapa saya? Kalau putus saya, just call me. Masih ada cinta. Maaf ya, om. Saya harus menolak. Saya memang mencintai Alisa dan berniat menikah dengan dia. Tapi, saya mau melakukan semua itu dengan usaha saya sendiri. Wah, wah, wah. Ini gak beresnya. Papinya Kak Irwan, berusaha ngeracunin otaknya Calvin. Calvin. Iya. Ada yang kepikiran. Lo lola banget. Hah, apa tuh? Loading lama. Eh, bentar, bentar, bentar. Bunda, jangan berantem. Raiset ini kemana? Di sini. Saya permisi dulu, om ya. Anak zaman sekarang tuh aneh. Udah ditawarin yang enak, yang gampang, ditolak. Ini, ini gimana sih? apa yang kita lakuin tadi, itu gak sopan. tapi apa boleh buat. Kita harus hati-hati sama keluarganya Kak Irwan. Tapi, kalau sama Tiara, tetap kita harus hati-hati. Tapi selama ini Tiara baik. Dia emang baik, Tat. Tapi dia salah satu keluarganya Kak Irwan. Oke. Alisa kok belum pulang juga ya? Iya. Aku juga khawatir nungguin dia. Maaf ya Pak Sarif. Kejadiannya jadi seperti ini. Pak Anton. Sepertinya gak ada yang perlu disalahkan. Biar gimana juga, ini kan keputusan kita bersama. Tapi di sini yang paling bersalah aku. Karena kan yang maksa Alisa aku. Mbak Rianti gak usah ngomong kayak gitu, gak apa-apa. Kan Alisa juga lagi gak stabil, naik turun emosinya. Jadi ya, wajar kalau dia menghindar. Ya, kalau gitu sekarang, sebaiknya kita menjaga perasaan Alisa ya. Dia memang masih belum bisa ngerima. Gue harus cari Alisa. Kakak tau kamu masih sedih sekali Alisa. Tapi ini sudah larut malam. Bagaimana kamu pulang saja dulu? Iya kek, tapi aku masih gak tau harus ngapain. Aku tau kok Om Anton sama Tante Rianti itu maksudnya baik. Tapi aku belum bisa menerima orang lain kek. Kakak bisa ikut merasakan kesedihan Alisa. Tapi kamu jangan lupa sholat ya. Soalnya doa itu adalah kunci terbaik untuk segala hal. Kalau saja kamu dari awal ketemu cicit kakek, hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Di mana-mana ada Alisa. Ngapain lagi sih dia di sini? Hei, ngapain kamu di sini? Mau kamu tuh apa sih Alisa? Kamu tuh selalu mengganggu keluarga saya ya. Mendingan kamu pergi dari sini. Tante, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku ganggu. Vi, udah kamu pergi. Saya males lihat luka kamu ya. Ini apa-apaan sih? Kenapa kamu bentang-bentang Alisa? Udah deh kakek. Kakek diem aja. Kakek tuh gak ngerti apa-apa. Enggak bisa. Kasian kan Alisa. Dia tuh gak usah dikasianin, kek. Cepet kamu pergi. Tante, aku ngerti. Tapi tolong jangan marahin aku. Sekali lagi aku minta maaf, Tante. Lagian kamu ngapain sih, Sobaika? Percuma kamu cari muka di depan kakeknya Irwan. Karena kami semua udah nganggep kamu sebagai perempuan yang nakal. Ngerti kamu? Pergi! Au! Hei, dengar. Kamu ini berlaku gak sopan. Alisa ini tamu saya. Kenapa kamu bentang-bentang? Mulai hari ini kamu gak boleh jembuh saya lagi. Ngerti? Loh, kok kakek malah marah sama saya? Sudah, pergi. Pergi sana. Pergi sana. Kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alvin, kakek senang kamu datang. Kamu tolong antar Alisa pulang ya. Ini sudah larut malam. Sah, kamu mau pulang? Iya, tapi aku nggak mau ngerepotin kamu. Enggak kok. Yuk, aku anterin. Tapi... Aduh, dari tadi tapi, tapi melulu. Sudah, kamu pulang sama Alvin ya. Jangan lupa bicara terus terang dengan orang rumah. Insya Allah mereka mau mengerti ya. Yuk, sudah senang pulang sama Alvin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Finn udah mau antarin aku pulang. Iya, sama-sama. Alisa pulang! Ibu, Alisa udah pulang! Alisa udah pulang! Alisa! Alisa! Papa! Alisa, kamu nggak papa? Iya, Tante. Maaf, aku baru pulang jam segini. Tadi aku mampir ke rumah veteran ketemu sama kakek Herman. Eh, ada Alvin, jadi dia ngantarin aku pulang. Terima kasih ya. Kamu udah ngantar Alisa pulang ke rumah. Iya om, nggak papa. Om, Tante, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kamu nggak papa? Nggak papa. Mungkin karena kecapean jadi pikirannya macem-macem. Ya udah, kalau gitu kita permisi pulang dulu yuk. Iya. Mari, Pak. Permisi ya. Iya, makasih ya. Iya, makasih ya. Permisi ya. Makasih, Mbak. Eh, Ayo, Ayo! Ayo dong, kelat nanti. Yuk. Tunggu. Itu bukannya... Ibu Shelly, maminya Irwan. Lu ngapain ya dia kesini? Atau jangan-jangan dia mau sekolahin ponakanya di sekolah ini juga? Nggak tahu mau ngapain sih? Aneh banget. Eh, ada orangnya! Vino, Vito, Tiara. Ingat ya. Kalian harus bersikap yang sopan, oke? Iya, Tante. Iya, Tante. Sorry ya. Mulai hari ini keponakan-keponakan saya akan sekolah di sini. Jadi ya siap-siap aja kalau anak-anak kalian akan jadi yang terbelakang. Karena sudah pasti ponakan-ponakan saya itu lebih pintar dari anak-anak kalian yang biasa-biasa aja. Bu Rianti punya anak cewek kan? Lebih baik diajarin tuh. Biar nasib cintanya nggak kayak Alisa. Tragis. Eh, Bu Shelly. Kenapa sih ngomong kayak begitu? Nggak pernah sekolah ya? Nggak pernah makan bangku sekolahan? Kalau ngomong hati-hati dong, jaga mulutnya. Udah mbak, udah mbak. Jangan diladenin. Percuma. Emang gitu nggak punya aturan. Masuk! 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 Ada yang punya makanan tuh. Yuuu! Eh, eh. Eh, eh. Eh, jangan diambil. Itu punya saya. Eh. Eh, susah, makasih! Kalau gue udah beliin, otomatis ini udah jadi menurut gue. Kita harus kerjain mereka, Ted. Biar mereka nyadar kalau mereka itu sama kayak anak-anak yang lain. Oke buat semuanya, dengerin ya, kita penguasa sekolah ini, jadi kalau ada yang ngebantah ataupun ngelawan, bakal kita ini mau cowok mau cewek, tetep aja Iya, kalau kalian gak mau dapet masalah, kalian harus ngurut gue buah Iya, jangan ngosong-ngosong aja sama kita, ngelawan nirsa ini Kamu disiapkan, siapkan, kita harus isi Baru mereka ngosong lagi di sekolah Gak cocok, ganti sana Ganti Emangnya kamu ini boyband? Hah? Yang... Baby, baby, baby All right, baby Baby, baby Gak Kamu tuh udah ketuaan buat jadi dia Kamu Seharusnya jadi pria Bukan jadi cowok Kamu harus jadi gentleman Oke Oke, kayaknya gue tau deh Ganti Perfecto, excelente Melayang tinggi Di awal Akanku bawa Engkau terbang Bersama kita Selamanya Ku takkan jauh Tak akan tinggalkan Kau ku jaga Dan ku bawa terbang Ku takkan jauh Tak akan tinggalkan Cinta untukmu Akan ku bawa terbang Cinta untukmu Akan ku bawa terbang We fly away We fly away Gimana? Udah yakin bisa gak layan yang namanya Alvin? Ya, semoga aja ya Gimana sih? Jawab yang tegas Bisa Sekarang kan kamu udah berubah jadi hiruan yang baru Harus maksimal Oke Saya yakin Semua wanita Pasti bisa jatuh cinta sama kamu Ya Gue juga yakin Gue yakin Lo liat aja ya Lo liat aja Gue Gue pasti akan dapetin arisa Lo liat aja Biasa aja Jangan lebay Oke Sana masuk Sana Kok beda banget ya Ya Allah Kenapa dia gak ada di lo aja begitu Karena Alisa pasti suka Maaf Ternyata Nova bener juga Gue jadi perhatian Kalau penampilan gue begini Curut Belanda Ngapain lagi kesini Wah Tonton bener jeberin banget sini anak Cari muka aja Pakai gesok ganteng lagi Medkftd dong yang ganteng Baik 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 Kalem 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 Enang aja Gue kan tau gimana caranya ngadepin si hiruan Kanve lah lo Ya Lu liat aja Terima kasih telah menonton! 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 Gimana nih, aduh? Tok, ada apa ini? Pagi, Pak. Kita mau ketemu Bos. Bos siapa? Siapa lagi, Bos? Di sini. Om Rustam. Maaf, De. Bos Rustam lagi ada meeting di dalam. Ya, betul. Ini penting, Pak. Pokoknya tetap nggak bisa, De. Lagi sibuk di dalam, nggak bisa diganggu. Eh, misi, Pak. Bentik, bentik. Ayo, kita kejar. Bentik. Saya cari tahu solusinya. Om Rustam. Om Rustam. Om, sekarang Om harus kasih tahu. Dimana Kak Alvin? Ya, Om. Soalnya kasihan Kak Alvin. Jangan diculik dong. Eh, apa-apa nih, Nih. Ini ruang rapat. Kalian tidak boleh sembarangan masuk. Lagipula, Om tidak tahu. Apa maksud kalian? Om kasih tahu aja. Kak Alvin ada di mana? Karena Kak Alvin itu... Ayo, De. Luar, De. Terima kasih, Pak. Maaf. Mereka lewat dari penjagaan kami. Terima kasih, Pak. Kalian kuat. Ayo, kami jadi jauh. Kalian bandel, ya. Ayo. Awasnya kalian datang lagi ke sini. Dasar anak bandel. Kak Irwan. Kak Irwan kan benci sama Kak Alvin. Ya bisa aja. Dia sewa orang untuk menyulik Kak Alvin. Iya kan? Kita samperin Kak Irwan yuk. Bukan ada salahnya ya, Bang. Kita mengikuti mereka. Iya. Hari ini bakalan seru dah. Bisa melihat sepeda kita yuk. Jangan nih. Uuh, Tadak! Uuh, Tadak! Uuh, Tadak! Bagus! Bagus, bunjal! Bagus, Charlie! Bagus! Mungkin kalian lagi ya... Mas, pasti Teddy suka ya? Tadi aku abis beli spray buat dia, motifnya lucu banget. Bagus. Ya kan? Mora, apa kamu udah sempat bicara sama Alisa? Itu dia, Mas. Dia itu menghindar terus loh dari aku sekarang. Ditelepon lagi suka gak diangkat. Mau sampe kapan ya dia begini terus? Apa seumur hidup dia gak mau menikah? Ih, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kan masih jauh. Ngomongnya kok macem-macem. Jadi, telepon ya? Ya, ya, dong. Tolong. Oke. Tenang ya. Jangan berisik. Halo. Halo Bapak Syarif. Iya betul saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Anda tidak perlu tahu dulu siapa saya. Anda sedang mencari jodoh untuk anak Anda. Eh, kebetulan saya juga mencari jodoh untuk cicit laki-laki saya. Eh, ya. Bagaimana apakah Anda tertarik kalau anak Anda dijodohkan dengan cicit saya? Saya kayaknya gak mungkin mencari jodohkan anak saya dengan orang yang belum saya kenal sebelumnya. Eh, ya, ya. Bener juga. Hehehe. Eh, eh, begini saja. Besok saya akan mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun saya yang ke-80. Bagaimana kalau Anda datang bersama keluarga Anda dan nanti Anda juga bisa tahu siapa saya sebenarnya. Acara ulang tahun? Eh, kalau begitu saya harus ke mana ya? Nanti saya kirim supir saya dan dia akan jemput Anda dan keluarga Anda. Anda juga boleh mengundang kerabat-kerabat tingkat Anda supaya pesta saya tambah meriah. Oh, jangan lupa tentu bawa anak Anda juga yang mau dijodohkan. Nah, jadi kita bisa pertemukan di pesta saya nanti. Yaudah, saya akan kesana nanti. Ah, bagus kalau begitu. Hehehe. Sampai ketemu besok. Sasek. Ini dia. Gimana-gimana? Ini buat persiapan pesta udah siap lho? Oh, beres, man. Semua udah disiapin. Kenang aja. Iya, udah diatur. Udah diatur. Beres kalau begitu semua. Tos, tos, tos. Ah! Ya! We fly away. We fly away. We fly away. We, apa sih gue? Kalian mau apa sih? Ah! Kayaknya mereka lagi dandarin gue. Tapi buat apa sih? Lepas! Mi. Mi. Kok kamu nyuruh aku pulang sih, Mi? Ih, Ruan, kamu tuh gimana sih? Kamu tau gak ini tanggal berapa dan hari apa? Harusnya, Nen? Tanggal 26 Agustus? Aduh, bukan itu. Hari ini tuh hari ulang tahun kakek buyut kamu. Jadi kita harus cepet-cepet kesana. Udah telat nih. Ayo cepet! Kayak anak kecil aja. Aduh, Iruan banyak ngomong ya. Aduh, Iruan banyak ngomong ya. Ayo, Iruan. Baiklah, mari kita sambut kedatangannya. Berikan tepuk tangan. Hon. hot! Loren! Dari sini guat di sini? Eh? Papi, Mami. Dari sini aja eh. Nanti aku nyusul. Jangan lama-lama dong, Wan. Iya, jangan lama-lama ya. Yuk, anak-anak masuk, yuk. Yuk, yuk. Halo, pejuang cinta. Ada yang bisa saya bantu? Novan. Di besta ulang tahun kakek gua ada Alisa nih. Gua samperin atau apa nih? Tenang. Jangan terlalu terburu-buru. Kamu harus bisa kendalikan emosi kamu. Sentai dikit. Kalau bisa, kita main cantik. Kamu harus jual mahal. Oke, oke, oke. Tar-tar. Ini orang gimana sih? Niat nelfon juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tetamu saya yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke pesta perayaan ulang tahun saya yang ke-80. Sebenarnya, saya bukan hanya merayakan ulang tahun, tapi saya juga merayakan pertemuan dua insan yang sedang jatuh cinta. Hari ini kita akan pertemukan di atas panggung ini kedua insan tersebut. Seorang pemuda yang baik hati dan sangat sayang kepada saya. Dan, seorang pemudi yang juga sangat sayang kepada saya. Nah, tanpa banyak pasabasi, saya langsung akan memanggil mereka. Alisa. Silahkan naik ke panggung bersama kakek. Pasangannya. Pasangannya. Nah, mari nak. Melayang tinggi di awal akan ku bawa. Engkau terbang bersama kita selamanya. Saya perkenalkan Alvin. Seorang pemuda yang baik hati, yang saya sangat sayangi, dan sudah saya adopsi sebagai angkat saya yang sangat sayang. Papi! Papi! Ini harus diklarifikasi Pi! Tenang Mi, tenang. Kakek Boyut! Cicit kakek aku bukan Alvin! Irwan kayak Irwan! Siapa yang bilang? Cicit saya bukan kamu tapi Alvin! Kakek Boyut dibohongin sama Alvin! Dia bohong supaya dia bisa jadi cicit yang baik buat kakek. Tapi aku cicit kakek. Asal-usulnya aja gak jelas. Pengennya dia itu kakek Boyut jadi keluarganya. Ini acara saya. Jangan kamu ganggu. Kalau tidak saya akan panggil korp veteran dan kamu akan... Kakek sudah! Irwan gak salah kok. Cicit kakek memang bukan saya. Tapi Irwan. Saya juga merasa gak pantas menerima kebaikan dari kakek. Sekali lagi, saya minta maaf ya kakek. Taw, temperature, temperature, temperature. F-F-F. Alvin. Lalu! – Taw! – Taw! – Taw! – Taw! – Itu dia. – Taw! roasted a lesbian aman musimkan reduced以上 kon worm. Ya Allah Cicit kakek aku bukan Alvin Irwan kakek Irwan Kakek Buyo dibohongin sama Alvin Dia bohong supaya dia bisa jadi cicit yang baik buat kakek Tapi aku cicit kakek Maafin aku ya kakek Aku sedikit pun gak pernah berniat pura-pura baik Di depan kakek Aku juga sayang sama kakek Kakek udah aku anggap sebagai keluarga ku sendiri Vin kamu dimana Vin? Pak Pak Kamu kenapa pergi sih Vin? Udahlah jangan dengerin Irwan Kita semua tau kok kamu tuh baik Dan kamu gak mungkin memanfaatin kakek Herman Vin Kenapa kamu gak menyetujui keinginan kakek Herman untuk aduksi kamu? Iya pak saya ngerti Ini juga bukan karena Irwan kok Saya inget kata-kata bapak saya Dia pernah bilang Kalau saya menginginkan sesuatu Saya harus berusaha sendiri Jangan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain Karena itu Sama saja dengan Kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri Bapak saya juga bilang Di kehidupan kita ini Kita harus berjuang Berjuang untuk mendapatkan cita-cita kita Bapak Bapak gak apa-apa kan? Enggak gak Gak apa-apa Yaudahlah Sebaiknya sekarang kamu masuk ke dalam Dan kamu utarain Isi hati kamu Ya? Jangan kamu kecewankan Iya pak Saya pamit dulu ya Aduh papi Papi ini harus diberesin Ayo pi Awas adegan-awas Tunggu Aduh waktu Tunggu Ada yang menyumur Tunggu Aduh Oke, Calvin mana ya? Kok lama banget ya? Udah kita tunggu aja, nanti kalau kelamaan baru kita samperin ya. Oke. Menuh yuk, yuk. Udah! Ah! 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 Kita tuh gak jahat. Tapi kita tuh nih hati baik. Cuma ngasih jus yang rasa terbaru. Sesan si cabai. Hehehe. Pasti kita dikerjain. Yaudah. Kita bales yuk. Yuk. Mancrat-mancrat lo. Kek. Kak Kek, tolong dipikirin matang-matang gak Kek? Iya, Kek. Kalau bisa kakek tuh mikirnya seribu kali. Kek, mengadopsi Alvin itu bukan perkara yang muda, Kek. Kakek kan belum kenal Alvin dengan baik. Asal-usulnya aja kakek gak tau. Apakah itu gak membahayakan? Siapa bilang itu bahaya? Adopsi itu modalnya adalah kasih sayang. Kakek gak bisa kehilangan Alvin. Pokoknya kakek akan tetap mengadopsi Alvin. Kakek buyut sadar dong. Kamu yang harus sadar. Jangan udah orang sembarangan. Kakek kenal betul siapa itu Alvin. Makasih ya, Kek. Kakek udah tau kamu pasti akan balik lagi. Aku bersyukur kalau kakek memang mau mengeropsi aku. Tapi aku gak bisa begitu aja menerimanya. Kasih kesempatan buat aku, Kek. Untuk membuktikan dan berusaha. Karena aku gak mau dituduk. Aku gak mau dituduk mengambil kesempatan secara cuma-cuma. Kek. Kau yakin gua berhasil? Kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Semua cara udah saya ajarin sama kamu. Sekarang waktunya kamu buktiin. Kalau kamu bisa. Kakek mau mengenalkan kamu sama seseorang. Kamu siapa, Kek? Kau ku jaga dan ku bawa tepah. Ku takkan jauh, tak akan tinggalkan. Cinta untukmu akan ku bawa tepah. Kau. Kau أن nu ada aku? Toki. Kau. Sampainiep. Terima kasih.